Terima kasih telah menonton! Apa? Bakar ini! Aduh panas banget di sini dong! Sekarang aku lakukan tugasmu untuk bakar ikan ini aku gak kuat banget, aku mau pilih ikan-ikan yang lain ya! Bakar dulu, bakar dulu! Aduh, dikerjain dulu sama orangnya ya! Ada, 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 ada! Nah kan ujung-ujungnya Yudho kena perang lagi tuh sama putih! Sekarang malah disuruh jadi Kang bakar ikan! Sabar ya, Dok! Fudis para pecinta ikan bakar dan juga seafood kayaknya belum abdol kalau belum icip-icip ikan bakar legendaris yang ada di kawasan Palmerah yang satu ini. Ya, ini dia warung ikan bakar Pak Tarjo yang udah jualan puluhan tahun loh Fudis. Tempatnya sih biasa tapi asapnya nih yang luar biasa ya! Aduh, Mas! Apinya gak ada yang gak panas ya? Dia namanya juga api, Dok! Mana ada yang gak panas sih? Apalagi api cinta kamu sama si dia! Iya! Rajin-rajin ya dong ngomong-ngomong nih kipasinya! Semangat! Oke! Eh, tapi nih mumpung Yudho yang bakar ikannya Pudis, mending pilih lagi ikan lain yang mau dibakar gimana? Oke! Waduh! Ini apa aja nih isinya nih? Ikan! Ikan ya! Iya lah orang lah! Tempat bakar ikan! Waduh gede banget Pak! Ini ikan apa Pak? Ikan baronang! Pecinta ikan ikanan, juga pecinta seafood, Cus-cus merapat semua nih ke ikan bakar Pak Tarjo Fudis. Soalnya disini ada 9 pilihan ikan, termasuk seafoodnya juga. Wah, dijamin bakalan kalap nih kayaknya. Kalau yang favorit nih, disini ada ikan baronang, ikan kue, ikan ayam-ayam, dan cuminya Fudis. Ini berapa nih Pak? Gak cuma ikan yang jumbo, cumi-cumi disini juga gak main-main loh. Kayaknya sih ini biangnya cumi-cumi nih. Hahaha! Beneran gede banget ya Fudis! Dah selesai dipilih, langsung deh itu ikan-ikannya disuruh berenang lagi. Tapi berenangnya di dalam bumbu kuning, yang ada di panci besar ini nih Fudis. Nah ini harus rata ya Put, bumbu ini supaya makin lazis, oke? Semua ikan dan olahan laut yang dibakar wajib melalui proses pembumbuan ini nih Fudis. Soalnya bumbu kuningnya ini yang jadi kunciannya, yang diracik menggunakan rempah-rempah dan bumbu khas Pak Tarjo. Ya, kita bawa ke sana. Aku yang bawa ya. Berat! Wah, iya berat. Gak apa-apa Pak, coba Pak. Wah, berat ternyata. Ya, 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 ya. Kita bawa ke sini ya. Fudis Pak Tarjo ini udah jualan 25 tahun lebih lho. Makanya soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Rajikan bumbunya pakai resep rahasia keluarga yang bikin rasa seafood semakin keluar. Bumbu kuning yang terbuat dari campuran puluhan rempah dan bumbu ini, bakal terus-terusan dioles nih pas lagi dibakar. Pokoknya gak pakai plit-plit deh ngolesinnya. Mantap! Gede-gede banget. Wih, udah mateng nih pudis. Gede-gede banget. Aduh, aduh, aduh. Ya, itu nanti dulu aja deh ya. Ini aja, ini aja. Udah bener-bener. Aduh, misi, 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 misi. Aroma asapnya aja udah bikin ngiler. Ih, gimana rasa dagingnya coba. Aduh, aduh, ampun deh Pak Tarjo. Idi, makin ngilernya kita jadinya pudis. Gede-gede banget, masa ditinggalkan dibakar-bakar ini ya? Udah kebanggaan sih. Udah, kamu suruh aku bakar-bakarin. Tapi kan pas dateng ke sana nggak ada. Udah, aku semua yang bakarin. Wih, orang aku gembak. Udah mulai dong. Udah mulai dong. Udah dari tadi. Aduh, kebiasaan banget deh nih Tom & Jerry-nya makan receh nih pudis. Kalo gak ngambek-ngambekan, kayaknya badannya bentol-bentol ya. Untung aja gak pake adegan yang lagi viral itu. Kamu bakar ikan sama dia? It's my dream, mas. Not hers. Gitu ya pudis. Balik lagi ke ikan nih pudis. Udah lapar banget ya kan. Apalagi di depan mata udah banyak ikan bakar yang aromanya menggoda abis. Ini kayaknya udah lah ya, kita lupain dulu dietnya oke. Wah, tuh kan. Dari semua rempah-rempah olesannya aja, kunyit dan lain-lain. Wuh, seger punya nih. Lihat, asapnya masih ngebul. Langsung coba ya. Boleh. Udah usah ditiup ya. Hah? Lucky sejati makan gak pake ditiup bro. Langsung aja. Ajar. Seger. Hmm. Gimana rasanya? Wah. Gimana aduk? Ikannya seger. Nah coba ini. Dagingnya lembut banget. Udah gitu manis nih minta abun. Kayak aku? Iya deh kayak kamu deh. Ini cobain deh gak percaya dengan kata-katanya yudo. Oh, gua tuh cobain. Oh, dia tekstur dagingnya langsung lepas-lepas kayak gini ya. Lihat. Tuh, daging ikannya tuh bener-bener gede-gede gitu. Gede-gede, lembut, dan manis. Cobain. Hmm. Bener. Ya kan? Hmm. Hmm. Bener nih rasa manis yang ada di daging ikan ya. Bukan karena bumbunya budis, tapi karena ikan ini bener-bener masih fresh. Jadi daging ikannya terasa manis dan gurih alami. Kalau udah begini paling cocok banget ya disantam bareng sama nasi anget. Aduh, gaskan lah. Aku mau cobain yang ini deh dok. Gak mau nungguin dok. Bukan ayam-ayam ya. Hmm. Ayam-ayam. Ayam-ayam. Dari teksturnya beda banget kelihatan budis. Kalau tadi perhelai gitu bisa ketarik ya, tuh. Kalau ini tuh kayak lebih memanjang gitu loh. Iya kan? Katanya udah sebut ikan ayam karena dagingnya itu padat kayak ayam. Ya, mirip ayam. Emang bener ternyata. Tuh mirip ayam panjang-panjang gini. Oh iya, ikan ayam-ayam ini termasuk ke dalam tujuh jenis ikan laut yang paling cocok banget buat olahan bakaran. Gak cuma karena tekstur dan rasanya yang khas, tapi juga kulitnya yang tebal banget melindungi daging dari panas yang berlebih saat dibakar. Makanya daging ikannya tetap lembut dan berserat kayak daging ayam budis. Sambil dicocol diambil ikan apa ya ini ya? Oh ikan kue. Kue apa ikan? Beda lagi nih teksturnya. Tuh. Dia kayak bisa lepas-lepas gitu deh. Tuh. Memanjang dan gampang lepas. Warnanya putih banget. Semuanya itu emang ikannya fresh, budis. Jadi beda dari tekstur aja. Kelihatan dari warna juga keliatan. Gak pucat. Oh iya bener dong. Ini kayaknya lebih manis deh dong. Coba deh. Cocol sambal biar lebih afgel nih budis. Yudho juga tim sambal setan. Nah sementara kalo putih, tau dong cukup sambal hijau lah ya. Cemen. Waduh. Kayak nasi. Ini ikannya kudus segengen begini. Langsung kita habisin kudus. Wow. Hmm. Sambal hijaunya nggak terlalu pedas. Kita campur. Ikan-ikannya sama sambal mangga tadi. Hmm. Bud, panas banget. Emang ya kalo masih dalam masa pertumbuhan tuh makan kayak nggak bisa dikontrol ya Yudho? Oh iya, ada cumi tepungnya tuh budis yang nggak kalah best salernya di sini. Terus-terus masa masih utuh aja sih? Aduh jangan sampe dianggurin atuh. Hmm. Gimana? Gimana? Ini rasa tepungnya tuh beda. Oke. Hmm. Crunchy. Hmm. Gurih. Mantep banget ya pokoknya. Harus cobain nih. Gitu ya? Wuh! Ayo pada ngiler juga ya foodie. Sama dong. Guruan aja ah kita merapat ya. Atau kalo mager ya udah pesen aja lewat aplikasi online. Oke? Dijamin deh nggak bakalan nyusul. Class is obvious. Makan receh. Harga receh. Tapi rasanya? Nggak receh. Yang mana lagi dong? Yang mana lagi dong? Sini udah diambilin dong. Pakai sambal lagi dong.